Hai itu ianya ye aksis dia bisa memakai almanium 2080 ini ada tiga jenis ini 2040 ini 2060 ini 2080 nah klaim yang baru nih memakai itu ianya ye aksis dia bisa memakai almanium 2080 jadi sepanjang apapun ya aksisnya ya kuat enggak akan goyang namun frame ini bisa kita perkecil kalau seandainya kita pakai eh 2030 eh bearing ini bisa kita pindahkan di lubangnya ini jadi sehingga kita bisa memakai aluminium 2030 nah jika pengen menggunakan aluminium 2040 kita bisa mendahkan dua bearing ini ke bagian tengah sehingga aluminium 2040 ini bisa dipakai nah untuk dudukkan nema nya ini tinggal pasang pasang disini memang dipakai nema 32 oke ini untuk z-axis nya dan tri nya ini Z Z menggunakan 8 bearing kenapa 8 bearing agar nanti saat ditempel klaim dari spindle ini bisa nempel ke sini dan enggak goyang Hai yang kedua Hai untuk aluminium nya menggunakan 2030 dan bisa digunakan 2020 dengan memindahkan baut ini ke atas ini jadi aluminium 2020 bisa digunakan dengan cara memindahkan baut yang di bawah ini ke atas ini untuk Z nya dan untuk x-axis nya ini versi yang terbaru untuk area kerja at-axis nya x-axis nya maksimal 150 untuk frame nya dan y-axis nya bisa sampai dengan 3 meter sekarang nah ini esensi desktop ini memakai 20 yang standar ini untuk memakai 2040 dan x-axis nya juga memakai 2040 nah ini untuk buat ke j-axis kalau pakai hybrid misalnya saya ada hybrid ini laser tinggal adopsi kesini aja dosis nya yang terbaru untuk memakai 2040 dan x-axis nya juga berdua di jumlah yang baik bahannya kira-kira tebalnya 10 mili ini bahannya terbuat dari pom jadi untuk dibaut pun yang nggak akan kecah dan ringan daripada amanium barangnya lihat kalau amanium bisa bengkok kalau ini enggak dia bengkok nanti kembali lagi untuk Oh ya aksisnya jadi ini bisa masuk amanium 20-30 pakai dua armanium disini gandeng tapi ini ini gandeng armaniumnya dua buah armanium jadi aksisnya lebih kuat ini gandeng di asisnya lebih kuat hai hai hai